Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera baik kita semua. Teman-teman media yang saya hormati. Kita mengutuk perlakuan yang tidak manusiawi yang dialami para ABK kita selama bekerja di kapal-kapal milik perusahaan RRT. Pada siang hari ini pula, saya telah melakukan pertemuan langsung dengan 14 ABK WNI kita untuk kembali mendapatkan informasi mengenai apa yang mereka alami selama bekerja di kapal RRT. 14 ABK WNI kita sudah tiba di Jakarta pada tanggal 8 Mei 2020 pukul 15.15 dengan selamat. Bahwa pemerintah akan bekerja keras memastikan hak-hak ABK WNI terpenuhi. Indonesia telah dan akan terus meminta otoritas RRT untuk memberikan kerjasama yang baik dengan otoritas Indonesia sekali lagi dalam rangka penyelesaian kasus ini. pemerintah memiliki komitmen yang sangat tinggi untuk menyelesaikan masalah ini secara tuntas termasuk pembenahan tata kelola di hulu. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera baik kita semua teman-teman media yang saya hormati terima kasih sudah berpartisipasi di dalam press briefing pada hari ini saya akan menyampaikan beberapa update terkait para ABK Indonesia yang bekerja di beberapa kapal RRT. Pertama, dapat saya sampaikan bahwa 14 ABK WNI kita sudah tiba di Jakarta pada tanggal 8 Mei 2020 pukul 15.15 dengan selamat. Sebelum keberangkatan dari Bandara Incheon saya sempat melakukan pembicaraan per telpon dengan mereka untuk menanyakan kesehatan mereka dan meminta mereka agar dapat memberikan penjelasan mengenai apa yang mereka alami selama bekerja di kapal-kapal tersebut. Informasi dari para ABK ini akan sangat penting artinya bagi kita untuk menindaklanjuti kasus ini dengan pihak perusahaan. Kedua, satu jenazah ABK dengan inisial EP yang sakit di rumah sakit busan juga telah tiba bersama dengan 14 ABK tersebut. Jenazah telah diterbangkan dari Jakarta kemarin pada pukul 12.42 menuju Kuala Namu. Hari ini, 10 Mei direncanakan jenazah akan dibawa menuju rumah duka. Saya juga telah berbicara dengan Ayah Almarhum EP pada siang hari ini dan secara langsung menyampaikan rasa duka yang mendalam. Tim Kementerian Luar Negeri akan menemui juga pihak keluarga guna membawa barang-barang pribadi milik Almarhum. Selain itu, saya juga telah sampaikan kepada Ayah Almarhum bahwa pemerintah akan bekerja keras agar hak-hak Almarhum yang belum terpenuhi dapat segera diselesaikan oleh perusahaan. Ketiga, pada tanggal 9 Mei 2020, Duta Besar Republik Indonesia di Beijing telah melakukan pertemuan kembali dengan Dirjen Asia, Kementerian Luar Negeri RRT. Pertemuan ini juga merupakan tindak lanjut dari pembicaraan Kementerian Luar Negeri dengan Dupes RRT di Jakarta pada Kamis lalu. Dari pertemuan Dupes RI Beijing dengan Dirjen Asia, Kementerian Luar Negeri RRT, pemerintah RRT menyampaikan bahwa mereka memberikan perhatian khusus atas kejadian ABK dan sedang melakukan investigasi terhadap perusahaan perikanan Tiongkok yang mempekerjakan ABK Indonesia. Keempat, pada siang hari ini pula, saya telah melakukan pertemuan langsung dengan 14 ABK WNI kita untuk kembali mendapatkan informasi mengenai apa yang mereka alami selama bekerja di kapal RRT. Beberapa informasi awal yang kita peroleh antara lain. Pertama, terdapat permasalahan gaji. Sebagian dari mereka belum menerima gaji sama sekali. Sebagian lainnya menerima gaji namun tidak sesuai dengan angka yang disebutkan di dalam kontrak yang mereka tanda tangani. Hal lain, informasi lain yang saya peroleh dari mereka adalah mengenai jam kerja yang tidak manusiawi. Rata-rata mereka mengalami kerja lebih dari 18 jam per hari. Keterangan para ABK ini sangat bermanfaat untuk dicocokkan dengan informasi-informasi yang telah lebih dahulu kita terima. Terdapat banyak informasi yang terkonfirmasi namun terdapat pula informasi baru yang dapat melengkapi informasi awal yang telah kita terima. Dapat juga saya sampaikan bahwa sebelum bertemu dengan para ABK saya juga telah bertemu dengan penyidik barres krim yang sedang mendalami kasus ini. Tentunya penelusuran tidak saja akan diambil dari keterangan para ABK namun juga dari pihak-pihak lain yang terkait. Kelima, ke depan terdapat beberapa hal yang akan kita lakukan antara lain pertama memastikan hak-hak ABK WNI terpenuhi. Kedua kasus ini juga akan ditindaklanjuti secara tegas melalui proses hukum secara paralel baik oleh otoritas RRT maupun otoritas Indonesia. Ketiga Indonesia akan memaksimalkan penggunaan mekanisme kerjasama hukum dengan otoritas RRT dalam penyelesaian kasus ini. Keempat, Indonesia telah dan akan terus meminta otoritas RRT untuk memberikan kerjasama yang baik dengan otoritas Indonesia sekali lagi dalam rangka penyelesaian kasus ini. Teman-teman media yang saya hormati sebelum saya tutup sekali lagi saya ingin menekankan bahwa pertama kita mengutuk perlakuan yang tidak manusiawi yang dialami para ABK kita selama bekerja di kapal-kapal milik perusahaan RRT berdasarkan informasi atau keterangan dari para ABK maka perlakuan ini telah mencederai hak-hak azazi manusia. Kedua, pemerintah memiliki komitmen yang sangat tinggi untuk menyelesaikan masalah ini secara tuntas termasuk pembenahan tata kelola di hulu. Demikian teman-teman yang dapat saya sampaikan. terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. selamat menikmati